Assalamualaikum sahabat arsi islami Nah kali ini kita akan membahas kisah inspiratif Kabib Abdul Manafovic Nurmagomedov Mari kita simak ulasannya Dari bukan siapa-siapa hingga jadi petarung terbaik dunia UFC Bangga jadi seorang muslim Inilah janji Allah SWT dalam Al-Quran Quran Surat An-Nur 55 Dan Allah telah berjanji kepada orang beriman di antara kamu Dan mengerjakan amal-amal soleh Bahwa dia akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi Sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum dia berkuasa Seperti apa kisah kelanjutannya? Mari kita simak dulu biografinya Kabib dilahirkan 20 September 1988 di Sildi Dagestan Kebangsaan Rusia Tinggi badannya 178 cm dan berat badannya 70 kg Dan dia tinggal di Macakala Dagestan Dengan dua saudara kandungnya Dan ayah bernama Abdul Manaf Nurmagomedov Serta ibunya bernama Fatima Dan istrinya bernama Fatima Sejak kecil darah petarung sudah mengalir dalam dirinya Dia lahir dari keluarga petarung dari ayah hingga pamannya Dari kecil sudah ditempa seni bela diri Sambo dan Judo Dan dilatih oleh ayahnya sendiri Berlatih dengan metode dan teknik yang sangat tidaklah biasa Disitulah karir seni bela dirinya dimulai Hingga menjuarai berbagai kompetisi di negaranya Dan akhirnya sampai pada karirnya di UFC Pada tahun 2008, dia masuk di PC Welter UFC Dalam ajang UFC, karirnya terus menanjak Berbagai pertarungan dia menangkan Dengan hasil yang sempurna Hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk menikahi seorang wanita pilihannya Melalui proses ta'aruk dalam syariat Islam Dan akhirnya mempunyai seorang keturunan anak laki-laki Ia cintai semakin bertambahlah kebahagiaannya Semuanya tidak akan ia lupakan berkat jasa ayahnya Yaitu Abdul Manap Nurmagomedo Sosok beliau adalah segalanya dalam kehidupannya Dan juga banyak menginspirasi bagi banyak orang Tak lupa dengan Kuj, Shafir Mendes dari tim AK Yang selalu mensupport dirinya Hingga akhirnya dia pun menjadi seorang juara Sebagai sang juara, tidaklah mudah mempertahankan gelarnya Di samping itu, dia adalah muslim yang ta'at Yang berada di negara muslim yang minoritas Tidak sedikit orang yang merendahkannya Cacian makian seakan sudah menjadi makanan sehari-hari baginya Disitulah ujiannya dimulai Hingga akhirnya dia dipertemukan di ring oktagon dengan seorang McGregor Yang notabene adalah juara pada saat itu Hinaan juga cacian semakin keras dan lantang dari seorang McGregor Bahkan keluarga dan agamanya tak luput dia rendahkan Sebagai bahan ejekan dari seorang McGregor Dia hanya bicara insyaallah saya akan mengalahkan pujaan kalian Di depan para pendukung McGregor Setelah apa yang ia terima perlakuan buruk dari seorang McGregor Tak sedikit pun rasa takut yang hingga berdalam dirinya Bahkan semangat tempur semakin bergejolak dalam dirinya Setelah pertarungannya dimulai dalam ring oktagon Khabib menunjukkan dan membuktikan siapa di ring Hingga akhirnya dia pun memenangkan pertarungannya Dan mendominasi pertarungan tersebut Tak cukup sampai disitu Khabib pun meluapkan emosinya pada tim McGregor Yang masih mengejek serta menghina di luar ring oktagon Hingga kerusuhan tersebut tak tergelakkan lagi di luar oktagon Khabib pun dijatuhkan hukuman 9 bulan tanpa pertandingan Dan juga denda 500 ribu dolar Setelah masa hukumannya selesai Lalu Khabib pun mempersiapkan diri untuk pertarungan selanjutnya Melawan Dustin Poirer pada saat itu Dustin Poirer menjadi penantang selanjutnya Selanjutnya UFC 242 yang mempertemukan Khabib Nurmagomedov Dengan Dustin Poirer Dan pertarungan tersebut digelar di Abu Dhabi Tepatnya di The Arena Yass Island Tentu saja dalam pertarungan tersebut menjadi sebuah keuntungan bagi Khabib Dikarenakan Abu Dhabi adalah negara Islam Dengan mayoritas penduduknya yang beragamakan Islam Dipastikan semua dukungan akan tertuju pada Khabib Pada pertarungan tersebut UFC 242 menggelar pertarungan Antara Khabib dan Dustin Poirer Dengan memperebutkan gelar juara kelas ringan Sang penantang yaitu Dustin Poirer Berambisi untuk mengalahkan seorang Khabib Dan menjadi juara kelas ringan pada UFC 242 Tidaklah mudah untuk mengalahkan seorang Khabib Nurmagomedov Hingga pada akhirnya Dustin Poirer mengakui keunggulan serta kekuatan Khabib sebagai sang juara Sosok inilah yang selalu memberikan yang terbaik untuk Khabib Dimanapun dia bertanding Beliau selalu ada untuk mendukungnya Beliau adalah seorang ayah sekaligus seorang pelatih bagi Khabib Yang selalu memberikan totalitas untuknya Dalam merentetan pertarungan yang telah ia rewati Masih ada sosok penantang yang selalu berambisi untuk mengalahkan serta menghabisi seorang Khabib Akan tetapi semuanya adalah omongan belaka Yang tidak mampu direalisasikan oleh seorang McGregor Bahkan oleh musuh-musuhnya Yang terakhir adalah Justin Gece yang awalnya yakin dan penuh semangat bisa menghabisi Khabib Tanpa berlangsung lama dia dikalahkan dalam waktu dua ronde oleh seorang Khabib Dengan teknik kuncian submission triangle choke Dan akhirnya Justin Gece mengakui keunggulan serta kemenangan Khabib sebagai sang juara Singa ditakuti karena diam Sedangkan anjing dijadikan mainan karena menggonggong Itulah pertandingan terakhir Khabib Nurmagomedov Dalam deretan pertandingan dengan kemenangan 29 kali tanpa terkalahkan Dan dia memutuskan untuk pensiun Menepati janjinya kepada sang ibu Kita harus banyak belajar darinya Walau dalam kondisi apapun Dia tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim Ingatlah dengan apa yang kita tanam Jika kita tanam kebaikan Maka akan kembali juga kebaikan pada diri kita Dan jika kita tanam keburukan Maka akan kembali juga keburukan pada diri kita Lihat pada dirinya Segalanya telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan Inilah sosok yang paling berjasa pada dirinya Juga karir dan kehidupannya Sekian ulasannya Semoga kisah inspiratif Khabib Nurmagomedov Menjadi motivasi hidup untuk lebih baik bagi kita Semoga ulasannya bermanfaat Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton